Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton Kalian tentunya sudah pernah mendengar nama ilmuwan yang satu ini Oke, jadi nama lengkapnya adalah Isaac Newton Tapi karena beliau memiliki sumbang stik yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan Maka kerajaan Inggris memberinya gelar kehormatan yaitu Sir Isaac Newton Dia kelahiran di 1642 dan meninggal ke tahun 1727 Jadi Newton merupakan bapak fisika klasik Sebelum Einstein artinya Kalau Einstein bapak fisika modern, kalau Newton adalah bapak fisika klasik Penemuan Newton sebenarnya sangat banyak Tapi karena kita masih membahas sistem gerak Jadi Newton menemukan tiga hukum gerak Yang dinamakan sesuai namanya Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton Dan gaya gravitasi Sebelum kita masuk ke hukum Newton Ustazah akan membahas sedikit mengenai gaya gravitasi yang ditemukan oleh Newton Jadi pada tahun 1666 Saat itu Newton berusia 20 tahunan Dia masih seorang mahasiswa London Tempat tinggal Newton Itu terserang wabah Sama seperti saat ini Wabahnya meluas dengan sangat cepat Korban yang berjatuhan juga sangat banyak Sehingga kampusnya Newton diliburkan Dan mengharuskan mereka belajar dari rumah Bedanya kita sama Newton Saat kita belajar dari rumah Tidak ada hal yang sangat Wah kita temukan Tapi Newton Menemukan gaya gravitasi Jadi pada saat dia belajar di rumah Dia keluar dan duduk di bawah pohon apel Yang ada dekat rumahnya Pada saat itu Beberapa buah apel Jatuh mengenai Newton Jadi ketika si buah apel jatuh Yang terpikirkan oleh Newton adalah Kenapa buahnya bisa jatuh Padahal tidak ada angin Newton juga tidak menggoyangkan si pohon apel Apalagi memetiknya Tapi kenapa apelnya bisa jatuh Dari situlah Newton menyimpulkan Kalau ternyata di bumi Memiliki suatu gaya yang bisa menarik segala sesuatu yang ada di dekatnya Untuk Jatuh ke arahnya Atau menuju ke pusat bumi Itu pada saat itulah Newton menemukannya Usianya saat itu masih 20 awal Oke itu sekilas tentang Newton Kita lanjut Hukum 1 Newton Atau biasanya Dikenal sebagai hukum kelembaman Dimana bunyinya Suatu benda akan terus bergerak lurus Lurus ya bukan lurus Soal ketik disitu Jika resultant gaya Yang bekerja padanya Bernilai 0 Atau kalau disimpulkan dalam ikhisika Sigma F Jumlah Sigma itu artinya jumlah F artinya Gaya Jadi jumlah gaya Atau resultant gaya Sama dengan 0 Contoh Ada sebuah benda bergerak Jadi kalau dia bergerak Dia akan terus bergerak Sampai ada gaya lain yang menghentikannya Kayak gini kan ya Mobilnya bergerak lurus Sampai ada mobil lain yang menghentikannya Jadi kita beratkan artinya Sehingga dapat disimpulkan Dalam hukum 1 Newton Benda yang diam Akan cenderung tetap diam Sedangkan benda yang bergerak Akan cenderung Terus Bergerak Contohnya seperti ini Misalnya kalian di dalam mobil yang sedang berjalan Kalian duduk Mobilnya jalan Jadi Kalian akan tetap mempertahankan posisi Kalian Duduk tersebut Sampai Akhirnya Mobil di rem Tiba-tiba Artinya Nantinya Si Mobil Memberikan gaya Yang akibatnya Membuat kalian bergerak Nah itu dia Itu yang dimaksud dengan Hukum 1 Newton Atau Hukum kelembaman Mempertahankan posisi awalnya Kalau diam akan terus diam Kalau bergerak Akan terus bergerak Itu yang dimaksud dengan Hukum Newton 1 Lanjut Ke hukum 2 Newton Bunyinya adalah Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya Yang bekerja pada benda Berbanding lurus dengan masa benda Jadi disini Ustazah Menebalkan 3 kata Yaitu Percepatan Pertama kita Punya Percepatan Terus ada Gaya Terus ada Masa Ini udah pernah dibahas Di Materi Pengenalan gaya Sebelumnya Jadi 3 hal ini Akan Berpengaruh Atau akan selalu digunakan Pada saat kita mau pelajari Hukum 2 Newton Percepatan Gaya Dan masa Seperti apa pengaruh Ketiga hal tersebut Dalam hukum 2 Newton Kita cek Nah Misal Ada seorang anak Menarik mobil-mobilan Si anak Dianggap Memberikan gaya Maka Disimpulkan sebagai F Terus Mobil-mobilan Yang ditariknya Itu memiliki Masa Apabila Mobil ini Ditarik Artinya Mobilnya Bergerak Ketika benda Bergerak Maka dia punya Percepatan Disini dituliskan A Lebih besar Dari 0 Artinya Mengalami Percepatan Kalau A Lebih kecil Dari 0 Artinya Mengalami Perlambatan Seperti itu Jadi Di hukum 2 Newton Gaya Masa Dan Percepatan Sangat Berpengaruh Besar Sehingga Dapat dirumuskan Untuk mencari Percepatan A A Sama dengan Jumlah Gaya Atau Resultan Gaya Per Mesa Atau Untuk mencari Resultan Gaya Sama dengan Masa Dikali Percepatan Ada beberapa Hal yang harus Diterhatikan Yaitu Semakin besar Gaya yang Diberikan Maka Akan semakin besar Pula Percepatannya Jadi misalnya Kalian Narik Mobil Sambil Jalan Dengan Kalian Narik Mobil Sambil Lari Kira-kira Gaya Yang mana Yang lebih Besar Pasti Gaya Ketika Sedang Berlari Sehingga Percepatannya Juga Akan semakin Besar Seperti itu Lalu Semakin besar Masa benda Maka Semakin kecil Pula Percepatannya Contohnya Kalian Narik Mobil-mobilannya Ukuran Kecil Dengan Kalian Narik Mobil-mobilannya Ukurannya Besar Masa Benda Pasti Berbeda Lebih Enteng Narik Yang Kecil Dibandingkan Narik Yang Besar Atau Contohnya Kayak Gini Kalian Disuruh Bawa Telur Satu Kilo Dengan Disuruh Bawa Telur 20 Kilo Misalnya Kira-kira Kalian Bisa Cepat Melangkah Pada Saat Membawa Telur Yang Satu Kilo Atau Telur Yang 20 Kilo Pasti Lebih Cepat Pada Saat Membawa Telur Yang Hanya Satu Kilo Karena Makin Makin Besar Benda Makin Kecil Pula Percepatannya Makin Kecil Masa Bendanya Makin Besar Percepatannya Seperti itu Lanjut Contoh Soal Jadi Di Hukum Newton Yang Ada Hitung-hitungannya Itu Di Hukum 2 Newton Ini Hanya Salah Contoh Soalnya Saja Oke Perhatikan Gambar Hitunglah Besar Percepatan Yang Dialami Benda Jadi Disini Ada Benda Masanya 10 Kilo Terus Ada Dua Buah Gaya Yang Bekerja Satu Narik Satu Dorong Tapi Arahnya Sama Sama-sama Ke Kanan Hal Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Membuat Diketahui Apa Saja Yang Diketahui Pertama F1 Yaitu 30 Newton Yang Kedua F2 Nilainya 20 Newton Yang Ketiga Masanya 10 Kilogram Yang Ditanya Hitunglah Besar Percepatan Percepatan Sebenarnya A Maka Untuk Menjawabnya Perhatikan Rumus Rumusnya Ada Dua A Sigma F Per N Atau Sigma F Sama Dengan N Kali A Karena Kita Mau Mencari A Berarti Kita Bisa Pakai Rumus Yang Pertama Ini Kita Mau Cari A Oke Kita Langsung Rumusnya A Sama Dengan Sigma F Per M Kita Uraikan Nah Kenapa Jadi F1 Tambah F2 Ditambah Resultannya Karena Arahnya Sama Udah Pernah Udah Kalian Saksikan Di Video Mencari Resultan Sebelumnya Kalau Arahnya Sama Ditambahkan Kalau Arahnya Berlawanan Dikurangkan Nah Ini Karena Arahnya Sama Maka Tambahkan F1 Tambah F2 Per M Kemudian Masukkan Angka-angkanya F1 Tadi 30 Newton F2 20 Newton Per Masanya Adalah 10 Kilogram Maka Didapatlah Hasil A Sama Dengan 50 Newton Per 10 Kilogram 50 Dibagi 10 Hasilnya 5 Newton Per Kilogram Tapi Karena Satuan Percepatan Itu bukan Newton Per Kilogram Malah Kita Ubah Menjadi Arah Sama Dengan 5 Meter Per Sekon Kwadrat Ini Satuan Untuk Percepatan Dapat A Selesai Sehingga Percepatan Yang Dialami Benda Adalah 5 Meter Per Sekon Kwadrat Ini Hanya Salah satu Contoh Soalnya Kalau Mau Cari Contoh Soal Yang Lain Silahkan Cek Di Google Banyak Sekali Contoh Contoh Untuk Hukum 2 Newton Kalau Mau Dijelaskan Video Terlalu Panjang Lanjut Yang Ketiga Atau Yang Terakhir Hukum 3 Newton Hukum 3 Newton Ini Sering Dikenal Sebagai Hukum Aksi Reaksi Ada Aksi Artinya Ada Reaksi Jadi Uninya Apabila Sebuah Benda Mengerjakan Gaya Namanya Gaya Aksi Kepada Benda Yang Lain Benda Kedua Akan Mengerjakan Gaya Yang Disimpul Sebagai Gaya Reaksi Pada Benda Pertama Dengan Besar Yang Sama Namun Arah Berlawanan Apa Maksudnya Perhatikan Ilustrasi Berikut Nah Anggap Ini Benda Pertama Anak Ini Adalah Benda Pertama Tembok Adalah Benda Kedua Jadi Sebuah Benda Mengerjakan Gaya Bergerak Karena Tembok Memberikan Besar Gaya Yang Sama Seperti Yang Kalian Berikan Pada Mereka Misal Ada Seorang Anak Mendorong Tembok Dengan Gaya 10 Newton Si Tembok Juga Memberikan Gaya Kepada Si Anak Yang Besarnya 10 Newton Jadi Sama Timbang Pakai Timbangan Timbangannya Seimbang Di Kiri 10 Kilo Di Kanan 10 Keadaannya Seimbang Tidak Bergerak Itu yang dimaksud dengan hukum Aksi Reaksi Sehingga Hukum aksi Reaksi Dirumuskan Seperti berikut F Aksi Sama dengan Negatif F Reaksi Seandainya Seperti tadi Anak Anak Gayanya 10 Newton Misalnya 10 Newton Nah Si tembok Juga Ngasih Gaya Yang Besarnya 10 Newton Cuma Lihat Di sini Besarnya Sama Para Berlawanan Maka Di sini Nilainya Maaf Pencet Nah Lihat Oke Karena ini Arahnya Berlawanan Si anak Dorok ke kanan Ingat Materi sebelumnya Kalau gaya ke kanan Bernilai Positif Sedangkan Tembok Memberi Arah Gaya Ke Kiri Gaya Ke kiri Bernilai Negatif Jadi Ini 10 Newton Si Tembok Masih Gaya Yang Besarnya 10 Newton Tapi Nilainya Negatif Oke Itu Penjelasan Singkat Tentang Hukum Newton Jika Jika Ada Hal-hal Yang Masih Belum Kalian Mengerti Silahkan Ditanyakan Langsung Ke Ustazah Sekian Penjelasan Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hukum Kali ini Kali ini Kali ini